Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel aku Ananti Schreiber di video kali ini aku akan membuat mie goreng udang itu adalah udang yang sudah aku goreng kemudian aku memecahkan beberapa biji telur tapi jangan telur suami kalian itu udangnya akan aku kasih sudah aku kasih garam, merica dan kemudian udang tersebut aku angkat dan jangan lupa diperesin jeruk nipis agar tujuannya biar tidak amis kemudian aku masukkan beberapa telur yang sudah dipecahkan tadi ya kemudian aku masukkan sayuran yang sudah dipotong-potong ya itu sayurannya berhamburan tapi tidak masalah itu belum 5 menit gak apa-apa kita masukkan aja yang penting tidak di bawah kemudian aku masukkan bawang bombay ya kalian boleh menggunakan sayur apa aja kemudian aku kasih penyedap rasa gula, merica, garam, dan saus tiram juga dan jangan lupa juga kasih reko itu adalah saus tiram yang aku pakai kemudian kita aduk bersama-sama menggunakan kemudian aku masukkan mei yang sudah aku goreng tadi dan kemudian aduk menjadi dua dua tangan ya mengaduknya biar merata karena wajannya itu kadang-kadang ke kiri dan ke kanan jadi harus hati-hati ya nah itu adalah mei goreng udangnya sudah hampir selesai kemudian aku melihat ke luar apakah suamiku ada karena kita mau makan malam dan kemudian itu aku aduk-aduk sebentar sampai merata dan aku kasih kecap manis agar rasanya lebih gurih jangan lupa koreksi rasa rasanya enak kemudian aku pun juga memasukkan bumbu-bumbu yang sudah aku keluarkan di dalam lemari dan aku masukkan kembali dan aku tadi mengasih saus tiram juga kemudian udangnya aku masukkan kembali nah itu adalah mei goreng udangnya sudah selesai itu hasilnya semoga kalian tidak bosan ya nonton video aku dan selamat mencoba itu rasanya enak sekali ya oke sampai jumpa di video aku yang akan datang jangan lupa bagikan kepada teman-teman-teman yang lain oke sampai jumpa di video aku yang akan datang bye-bye 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 bye-bye